Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Di hari pertama menjabat sebagai Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Aris Sulistiono melakukan pengecekan gedung Dima Polresta Bengkulu. Salah satunya yakni ruang tahanan yang dianggap masih sangat memadai, sehingga tidak perlu untuk dikhawatirkan. Hari pertama menjabat sebagai Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Aris Sulistiono melakukan pengecekan di setiap gedung Mapolresta Bengkulu, salah satunya ruang tahanan. Kombes Pol Aris ditemani mantan Kapolresta Bengkulu AKBP Andi Dadi melihat serta mengecek secara langsung kondisi ruangan tahanan di Poresta Bengkulu. Dari pengecekan tersebut, Kombes Pol Aris menuturkan ruang tahanan di Poresta Bengkulu saat ini masih sangat memadai, baik dari segi bangunan maupun kapasitas sel tahanan itu sendiri. Ia menambahkan kondisi ruangan tahanan telah dilakukan renovasi dan kondisi sel maupun tahanan masih memadai, sehingga tidak ada hal yang menghawatirkan dalam ruangan tahanan Poresta Bengkulu. Hasil pengecekan ruang tahanan Mapolresta Bengkulu yang kami lakukan, mengawali tugas kami di Poresta Bengkulu bersama dengan mantan Kapolresta, Pak KPP Andi Dadi. Jadi pada prinsipnya tahanan Poresta Bengkulu sudah dilakukan revitalisasi dan sudah dilakukan renovasi dan saat ini kondisi tahanan dan ruangan tahanannya masih cukup memadai. Artinya tidak ada hal yang cukup signifikan yang menjadi persoalan terkait dengan rumah tahanan yang ada di Mapolresta. Kapolresta menyebutkan 27 tahanan yang berada dalam sel Poresta terdiri dari tahanan Poresta Bengkulu maupun tahanan yang dititipkan oleh pihak kejaksaan. Abdi Wijaya Pernata Teper Bengkulu melaporkan.